Intro Selamat siang pemirsa Selamat datang di berita petang Diduga seorang pemuda terlihat lemah saat di video oleh keluarganya Dan berikut informasinya Diduga seorang pemuda lemah saat di video oleh keluarganya sendiri Disini kita bisa melihat ada dua seorang pemuda Yang satu sedang memegang manga Yang satunya sedang memegang dua manga Yang satu sedang bernyanyi dengan semangat Dan yang satunya lagi lemas Dan ini viral di tiktok, instagram, youtube, telegram, dan lain-lainnya Setelah melihat video tersebut Yang viral di tiktok, instagram, youtube, dan beberapa platform lainnya Sekarang saya akan, teman saya maksudnya Yang bernama Budi Akan menginterview dengan seorang pengusaha yang sukses Yang terkenal juga di playstation Dan Budi Apakah sudah disana? Kalau sudah tinggal diinterview saja orangnya ya Kalau tidak ketemu Ya, yaudah Interview sendiri saja ya Oke, terima kasih Budi sudah ada di tempat Silahkan kamera Beralih Ke Iya, iya, iya Jadi Saya melihat Video tiktok itu Memang sangat terkenal ya tiktoknya Tetapi saya rasa itu Tidak terkena apa ya Penyakit atau apa Jadi Dia hanya malas saja untuk menari Karena saya juga profesional Sudah bisa melihat Apa isi dari itu Itu hanya Terima kasih kepada Keluarganya ya Jadi Dia Mungkin Malas Coba ada yang lain Kayak Teman saya gitu Karena saya sedang sibuk Saya sudah mempunyai Satu helikopter Dan satu Ferrari juga Dan saya juga Mengambil kapten Tamengnya Kapten Amerika ya Kalau mau lihat ini Iya Ini mangal ini ya Jadi ya Itu Memang Maklum Untuk seorang Laki-laki Tetapi Saya tidak tahu Kenapa Itu bisa membuatnya Viral Follow saya Di tiktok ya Jadi itulah Terima kasih Sudah Interview saya ya Oh iya Oh iya Oke Jadi Ternyata Oh Oke Jadi ternyata Informasi itu Merupakan Benar Jadi seorang pemuda tersebut Tidak Lemas karena Penyakit Karena dia Saja malas Karena saya Punya Nomor Teleponnya Dan saya Sudah Menelepon dia Oh iya Oh iya sudah Dan ternyata Benar Dia hanya malas Untuk Menari Atau Menyanyi Dia menari Tapi tidak Menyanyi Berita Selanjutnya Saya Akan Kegilkan Kepada Teman saya Karena Saya disini Hanya untuk Berita Petang Sekarang Ke Berita Subuh Subuh Subuh